Intro Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama dengan Bia Cukai meringkus tiga pria berinisial AI, AS, dan D. Penangkapan dilakukan petugas di wilayah Selat Makassar, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Petugas menggeledah sebuah kapal motor dan menemukan tiga karung plastik berisi 40 bungkus sabu seberat 42,43 kg yang diketahui berasal dari Malaysia dengan menggunakan jalur laut. BNN pun juga menangkap seorang kurir narkoba jaringan sindikat bagan siapi-api. Petugas mendapatkan barang bukti total 10,62 kg. Tersangka yang berinisial J alias OKD ini diamankan di parkiran Rusun Kapukmuara, Jakarta Utara. Saat ditangkap, petugas menemukan narkotika jenis sabu dalam enam bungkus kemasan biskuit seberat 6,34 kg. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di rusun milik tersangka dan kembali menemukan sabu seberat 4,28 kg dalam empat bungkus kemasan biskuit. Lalu petugas juga menemukan dua buah plastik lip berisi sabu yang masing-masing seberat 0,27 gram dan 0,28 gram. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka terancam pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Subsider pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.